Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani Nomor ulur 34 dari 11 akutan SITIGER Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai virus corona Fenomena wabarakatuh virus corona atau yang sering kita kenal dengan sebutan COVID-19 Yang muncul pada awal tahun 2020 ini semakin lama semakin mengkhawatirkan seluruh dunia Bagaimana tidak virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan provinsi Hubei, China ini Telah menginfeksi sekitar 80 ribu jiwa atau lebih Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya Telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia Akibat virus ini disamping korban yang terus berjatuhan Yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa Baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi Jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini Di samping itu tercatat ratusan kota diisolasi ribuan jalur penerbangan ditutup Bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan Jemaah Umroh Guna mengantisipasi tersebarnya wabah penyakit ini Menyikapi epidemi global ini sebagai seorang muslim Hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim Dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah di Indonesia ini Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya Dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintahnya Allah SWT yang menciptakan virus ini Oleh karena itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah Sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 64 yang artinya Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga Dan dialah maha penyayang diantara para penyayang Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa Kemudian yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan Disamping berlindung kepada Allah Tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar Dengan melakukan usaha-usaha pencegahan Agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi ITIR ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala jamaah ITIR dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini Seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakai masker jika berpergian Serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak ada keperluan Ada pun ITIR dalam skala berjamaah Maka bisa dilakukan dengan cara melakukan penjagaan-penjagaan Agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi Seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus Atau mereka yang tercurigai terkena virus Dan ITIR ini tidaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berarti apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat Maka janganlah kalian masuk ke dalamnya Dan bila kalian berada di dalamnya Maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dan yang ketiga bertawakal kepada Allah SWT Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada Maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah SWT Kita tawakalkan diri kita kepadanya Karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba Semua berada di tangan Allah SWT Dan perlu kita ketahui Bahwa seorang hamba akan tetap hidup Bila mana memang ajalnya belum datang Bahkan bila virus corona Ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya Namun bila memang sudah ajalnya Jangankan virus corona atau yang lebih dari itu Bahkan digigit semut pun Seorang bisa mati jika lo memang ajalnya telah tiba Ajal seorang pasti datang Namun pertanyaannya adalah Apakah yang telah kita persiapkan Dari amalan setelah menyambut ajal tersebut Semoga Allah menutup hidup kita Dengan khusus khutimah Allah SWT Terakhir yaitu Yakin kepada Allah akan kesembuhan Bila ada diantara kita yang ditakdirkan Oleh Allah SWT Tertimbang penyakit ini Maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh Karena dialah Tuhan yang maha penyembuh Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan Kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamaannya Nabi SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit Maka ia menciptakan penyembuhnya Maka berobatlah Hadis Liwayat Ahmad Demikianlah beberapa kiat-kiat Dalam menyikapi wabang virus corona ini Dan yang terakhir Mari kita berdoa kepada Allah SWT Agar supaya senantiasa kita dilindungi oleh Allah Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita Dan semoga saja Wabang virus ini cepat musnah dari muka bumi Dan tak lupa juga Kita sisipkan doa-doa terbaik kita Kepada mereka saudara-saudara kita Yang sedang diuji dengan virus ini Agar supaya Allah SWT Segera menyembuhkan mereka Dan penyakit ini Dan kepada masyarakat seluruh Indonesia Dihimbau untuk tetap mematuhi Anjuran perintah dari ulama dan pemerintah Sebagai bentuk perwujudan seorang muslim yang taat Demikian yang dapat saya sampaikan Bila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh